program KUR Agribisnis yang akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Indah Megawati MP. Beliau adalah Direktur Pembiayaan Direkturat Jenderal PSP Kementerian Pertanian. Telah bersama kami Ibu Indah. Ibu bisa mendengar suara saya, mohon izin Ibu. Bisa Ibu, Indah selamat sore. Selamat sore Ibu. Terima kasih Ibu. Karena waktu terbatas, sepertinya Ibu akan bertugas ke tempat lain, maka kita langsung saja ya Ibu untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu, yaitu program KUR Agribisnis. Silahkan Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Bisa di-screen untuk materi kita sore hari ini. Mau di izin, admin? Iya. Mau di bantu? Terima kasih Ibu Dinda Karisma yang sudah memoderatorkan latihan pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Badan SDM, yang kami hormati Ibu Sesbah, Ibu Kapus Laktan, dan semua yang hadir pada sore hari ini. Dan tak lupa hormat kami kepada Bapak Menteri Pertanian, Bapak Doktor, Sahrul Yasip Jumbo, dan juga kepada Pak Sekjen, Pak Dijen yang tadi sudah membuka acara pelatihan singkat petani dan petuluh dalam pemanfaatan KUR untuk agribisnis. dan tak lupa kami, yang kami hormati, kami bangatkan, peserta seluruh penggiat agribisnis ya. Ini sudah arahnya agribisnis bukan petani yang berpikiran budidaya lagi, tapi sudah arahnya itu sudah naik kelas ini. Seharusnya berpikirnya setelah berproduksi, mau diapakan produksinya, tadi yang dikatakan oleh Pak Menteri ya. Arahnya seperti apa, tadi yang dikatakan oleh Pak Kepala Padan, komunitinya mau dikemanakan ya. Karena ini sangat berkaitan sekali dengan KUR yang saat ini kita kawal. Jadi Bapak-Ibu sekalian saya tidak akan memberikan apa itu KUR dan sebagainya, karena nanti itu ada materinya tersendiri. Di sini saya lebih mengutamakan mengenai program KUR di Kementerian Pertanian, di mana program KUR yang saat ini kita kawal, yang tadi saya katakan, Rp373 triliun saat ini secara nasional. Untuk KUR bidang pertanian itu awalnya kita ada Rp90 triliun. Rp90 triliun, tapi Pak Menteri mengatakan tadi Rp100 triliun. Bahkan Pak Presiden mengatakan tidak ada batasnya. Berapa yang bisa diakses oleh Bapak-Ibu sekalian nantinya. Nah, untuk itulah kami dari Direkturat Penjayaan, KUR ini bukan autopilot ya Bapak-Ibu sekalian, kita mengubah yang tadinya sistem KUR ini dengan by name by address satu persatu. Saat ini KUR kita adalah sesuai dengan permentan KUR nomor 3 tahun 2021, bahwa KUR kita saat ini KUR secara off-tector dan kosterisasi. dan juga di dalam permento nomor 1 dan 2 tahun 2022, bahwa mengatakan untuk KUR saat ini dapat diakses bagi, ini di sini ada PNS-nya ya, ada penyuluhnya, yang saya tahu kemarin itu saya dapat berita juga di BELU ya, itu menginginkan KUR, tapi KUR-nya belum cair katanya ya. Nah, ini saat ini KUR itu bisa untuk keluarga, penyuluhnya ya. Bagi nanti yang penyuluh yang sudah diberi pelatihan dan sudah tahu nanti KUR-nya itu untuk apa, seperti apa, ini penting karena kita harus, KUR ini harus dicicil, harus dikembalikan. Jadi, KUR untuk penyuluh itu kita utamakan yang penyuluh yang bukan PNS, sebetulnya. Tapi kalau sudah PNS, boleh. Tapi itu nanti untuk keluarga penyuluhnya yang sudah mendapatkan pelatihan. Sedangkan yang sudah penyuluh yang golongan tiga, tadi saya baru tanya kepada Menko, itu boleh. Jadi yang golongan tiga ya, Bapak-Ibu sekalian, yang bisa mendapatkan akses KUR-nya ini. Karena kita tahu KUR ini adalah kredit usaha rakyat yang diperuntukkan untuk permodalan yang tentunya ada kriteriannya. Dan salah satunya adalah untuk kredit usaha kecil, menengah dan kecil. Di mana kita tahu kalau kita pinjam 10 juta sampai 100 juta, itu tanpa ada anggunan. Kalau 100 sampai 500, kita ada anggunan. Bahkan kami dari Direktual Penjiayaan, mengusulkan juga untuk KUR, kita naik kelas untuk kita bisa beli bryer, kita bisa memperbaiki resmi kita dan sebagainya. Ini sudah sampai di Menko Perekonomian, cukup di atas 500 juta. Jadi sampai 5 miliar. Nah, dengan suruh bunga 3 persen. 3 persen di mana awalnya kita akan mendapatkan suruh bunga 3 persen. Nah, nantinya setelah kita mengembalikan lagi, kita akan mendapatkan keringan lagi 3 persen. Ya, bagaimana saya sekalian. Jadi sebetulnya tetap 6 persen, tetap 3 persen di awal, nanti di akhir setelah selesai, dalam pembayaran kecilannya itu 3 persen lagi. Itu tadi pertanyaan, ada yang bertanya juga mengenai suruh bunga. Jadi ini berdasarkan dari Komiti KUR, dari Menko Perekonomian. Bapak-Ibu sekalian, KUR yang saat ini sudah masuk ke dalam KUR Strategi Kementerian Pertanian, Program Strategi Pertanian. Bisa di nomor 10 ya, file-nya. Nomor 10, bisa langsung ke nomor 10. Yaitu kita tahu slide 10 ya. Slide 10. Nah, kita tahu bahwa kita dari Kementerian Pertanian mempunyai berbagai program pembangunan pertanian mengenai KUR ini. Salah satu adalah sebagai antisipasi untuk panen raya dan perubahan iklim. Mohon maaf, ke-9 sepertinya ya. Yaitu, yang tadi saya katakan ada untuk serap gabah oleh untuk kostraling 350 ribu ton. Ada untuk pengembangan umum 2 ribu unit. Untuk RMU night class sekitar 300 unit. Ini adalah program-program. Dan juga tadi ada taksi alsintannya. Itu untuk pembelian TR4, TR2, kultifator, kompak air, handspire, kombin harfester, dan sebagainya. Tadi sudah hadir di sini tadi pesertanya ada dari Sumsel. Dan kami sudah berhasil dengan KUR taksi alsintannya ini di Sumsel. Dengan bank adalah bank Sumsel. Yang mengadakan. Jadi, petaminya itu bisa mendapat hanya 30 persen untuk DP-nya. Dan untuk setelah itu untuk pokoknya itu dicicil. Dicicil sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan perbankannya. Sedangkan untuk hilirisasi itu kita ada pengembangan program pengembangan gula aren, ada pengembangan salju, ada pengembangan perang, bahkan saat ini kami diminta untuk mengawal pengembangan untuk budidaya kegele. Ada 600 ribu hektare untuk pengembangan kegele. Bapak-Ibu sekalian, saat ini kita tahu tadi dikatakan oleh Pak Menteri saat ini kita sedang mengalami musibah ada virus PNK penyakit mulut dan buku yang menyerang ternak kita. Kami sedang berusaha dengan perbankan di kami peta peternak yang kenaknya terkena musibah bisa membeli lagi yang mati ya, kenaknya mati atau di potpaksa itu bisa membeli lagi dengan PUR. Satu peternak itu 25 juta seharga kita doakan saja lah. Ini bisa cepat diunikkan oleh perbankan dan dari OJK karena memang dan juga dengan komite PUR karena PUR ini adalah untuk kebijakannya itu kita ada komite PUR karena kita harus mendapatkan izin dulu dari Jika dan Kemen Kemen Perekonomian. Bapak Ibu sekalian yang saya rahmati dan saya banggakan. tentunya saat ini pengembangan agribisnis untuk kita itu kami ada beberapa model yaitu salah satunya yaitu dengan kita mengembangkan master di kawasan ada kawasan jagung ya Bapak Ibu sekalian. Nah kami saat ini juga sedang mengembangkan slide slide 17 kami saat ini sedang mengembangkan KUR dengan jagung seruat seribu hektare ada di NTT Bapak Ibu sekalian dan kami juga di sana dengan secara modernisasi dengan mekanisasi nanti hal ini juga bisa kita lakukan bersama-sama bahkan di sini kami mempunyai target untuk KUR kawasan pengembangan jagung itu ada di Jawa Timur Jawa Tengah Lahu Sulawesi Selatan Sumatera Utara NTB Sulawesi Utara Geruntalo Jawa Barat Sumatera Selatan di mana ini kami bersama-sama dengan Dijentan Lampangan dan kami juga berterima kasih kepada Dijentan Lampangan yang sudah membuat modelnya jadi dengan bekerjasama dengan korporasi korporasi yang ada Bapak Ibu sekalian tentunya ini satu perbedaan Bapak Ibu sepenuh-penuh kita lakukan di NTT petani yang dulunya tidak dengan PUR itu produksinya hanya sekitar 3 sampai 5 ton per hektare karena karena mereka permodalannya itu sangat minum sekali mereka akses untuk membeli benihnya membeli pupuknya itu bahkan mereka terbelit oleh internet dari bunga berbunga mereka membelikan modal sedangkan dengan PUR PUR secara kemitraan secara agribusnis disini sudah terjamin pasarnya sudah apa namanya kualitasnya juga terjamin kalau kita bicara agribusnis otomatis komoditi yang akan kita budidayakan itu harus bisa membeli manfaat yang besar keuntungan yang besar disini yang jagung tadi saya katakan setelah mendapatkan PUR dia produksinya sampai 9 ton Bapak Ibu sekalian karena kenapa karena benih pupuk itu bisa di awal mereka dapatkan dan karena ada off-tackernya itu petani mendapatkan pupuk dan benihnya terjamin ini jadi benihnya karena ini bukan bukan bantuan jadi mereka bisa menentukan benih yang seperti apa pupuk yang seperti apa dan didampingi oleh penyulu didampingi oleh penyedia off-tackernya karena mereka akan ambil ini hasilnya sehingga yang tadinya kalau tidak dikawal itu sudah sembarangan mereka menanamnya ini mereka karena pupuk dan benihnya dan sebagainya itu dikondisikan dengan baik jadi sudah 9 ton dan harganya sudah pasti sudah ber-PKS di depan nah inilah yang sebenarnya dan bahkan yang di NTT itu mereka sudah ekspor ke Filipina saat ini nah itulah yang sebenarnya ini yang harus di dalam pelatihan nanti kita benar-benar harus menghitung dari hulu sampai hilir operasionalnya biaya operasionalnya setelah itu berapa keuntungan yang akan didapatkan ya nah inilah yang dan nantinya ini siapa yang akan mengambil akan dipasarkan kemana ya seperti juga kami ada kur kopi kopi saat ini dan mengadakan ada di Garut ya itu pun kami nanti sudah ada perjanjian kerjasama akan di ekspor ke Eropa nah Bapak Ibu sekalian itu semua kalau kur kita hanya budidaya hanya kita pinjam 10 juta kita hanya pinjam untuk budidaya itu tidak akan tidak akan ini jadi kita harusnya kalau sudah bicara agribusiness nantinya kur kita untuk beli buat beli mesin pertanian kalau kita bertani padi kita untuk beli dryer bahkan yang tadi itu bisa untuk beli resmil inilah yang kami inginkan di dalam pelatihan nanti narasumber narasumbernya memang yang mengarah ke agribusiness ya Bapak Ibu sekalian karena kalau kita bicara agribusiness kita gak bisa keluar dari namanya pasar kita gak bisa keluar dari materi namanya rantai rantai pasar kita gak bisa keluar dari apa berapa keuntungan yang akan kita dapatkan ya dan itu semua memang adalah petani kita untuk supaya petani kita lebih sendiri Bapak Ibu sekalian kita juga punya satu program yang tadi saya katakan adalah kawasan Kedelai 245.000 di di 4 provinsi Surbar Sulsel Suteng NTB ini saat ini di 2022 nah saat ini kami sedang bersama perbankan untuk membuat simulasinya ya agar apa namanya pemenuhan kedelai yang sudah dicatangkan oleh Pak Menteri sekitar 600.000 hektare bisa terlaksana dengan baik saat ini kami sedang menunggu mengenai persiapan lahan dan benihnya jadi kalau sudah siap perbankan dengan off-tackernya sudah siap untuk memberikan modalnya kita juga ada pengembangan porang untuk yang 2022 ini itu ada di Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Timur Nusa Tenggara Timur Sulawesi Selatan dan juga tadi kita juga bicara ada kita ada program dengan adanya taksi Al-Sintan dimana taksi Al-Sintan kita mempunyai untuk membeli taksi Al-Sintan satu paket itu sekitar 2 miliar jadi sekitar 1 miliar 986 125 ribu sekian itu untuk pembelian toktor roda 4 toktor roda 2 kultifator pompa air hand sanitizer kombin harfester dan sebagainya nah ini sebetulnya adalah model Bapak Ibu sekalian ini semua model bisa nanti ini tergantung dari keadaan lokasi yang nanti Bapak Ibu belum tentu juga bisa juga yang di sumsel itu mereka hanya perlu kombin saja atau mereka kombin dan juga hanya traktor roda 2 nya dan kultifatornya jadi gak perlu pompa air juga bisa ini adalah model simulasi simulasi saja Bapak Ibu sekalian dan ada juga kita mempunyai program RMU night class yang tadi saya katakan kita sedang berusaha supaya petani kita bisa membeli bisa menaikkan bisa memperbaiki RMU-MU yang sudah kapasitasnya rendah dan ini bisa dengan kur itu sekitar 5 miliar dan ini sudah selesai di Menko Perekonomian sedang menunggu untuk dirataskan oleh Pak Menteri dan Pak Menko nanti setelah itu baru kita akan mendapatkan mengenai kebutuhan yang diperlukan nah ini kebetulan untuk RMU yang untuk night class itu untuk hustler poliser dishonor place garden ya atau fit packing fire cluster mental direct sector ini adalah yang nantinya akan kita biayai dengan apa namanya dengan pur ya Bapak Ibu sekalian nah ini juga ada kita untuk revitalasi pembinaan padi yang tadi saya katakan dimana kita bagi menjadi ada RMU kecil atau menengah RMU besar dimana untuk RMU besarnya kapasita produksi beras di atas 3 ton per jam itu bisa kita ajukan pun dengan plafon 2,5 sampai 5 miliar dengan jangka waktu kurang lebih 5 tahun nah ada pun untuk RMU yang besar ini itu untuk dryer untuk sorter poliser packing ya dan sebagainya dan tentunya ini semua Bapak Ibu sekalian ini yang nanti akan kita lakukan kita juga ada kur untuk pembangunan embung ya dimana ini untuk apa saja sih pembangunan embung yang akan dikeluarkan biayanya yaitu persiapan dengan membuat SID-nya konstruksinya ya jadi kalau kita memenang pengajukan 200 juta itu bisa untuk mengairi 20 hektare nah inilah yang akan ditanggung oleh petani yang akan dapat pengairan itu ya dimana bisa per orang itu bisa sekitar 20 juta untuk mengajukan pembiayaannya selain itu bapak ibu sekalian kita juga ada untuk agribus untuk kelapa kelapa ini apa saja sih sebetulnya yang diperlukan ini hanya contoh yang kita tahu bahwa untuk apa ini kalau sudah kita bicara agribus yang kita jual nanti bukan hanya kelapa batoknya kelapa yang selama ini kita buat untuk minum air kelapa tetapi kita proses lagi menjadi minyak goreng menjadi apa sabut kelapanya bisa diproses untuk industri ya batoknya juga bisa untuk industri nah jadi inilah namanya kita buah kelapa itu untuk apa ya sabutnya ya bisa untuk industri terus airnya kelapa yang kita tahu kita biasanya juga kalau beli di supermarket itu sudah bisa langsung dikonsumsi dan harinya cukup lumayan ya ada pemisahan untuk tempurung ya tempurungnya seperti apa daging buahnya bisa buat santan ya nah ini dan tentunya juga bisa untuk minyak kelapa untuk VOC dan sebagainya ini semua memerlukan jadi bisa untuk membeli alat untuk industri nya untuk agribisnisnya ya pembiayaannya itu kemarin mengajukan sekitar 97 juta yaitu untuk membeli mesin pengupas tempurung mesin parut mesin pesantan mesin mixer mesin mesin vakum ya jadi kalau kita jual hanya kelapa saja itu tidak masuk ke agribisnis ya agribisnis itu sudah sampai ke hilirnya bahkan menjadi satu produk yang nilainya akan menambah nilainya berkali-kali bahkan itu akan mendapatkan keuntungan kita yang berkali-kali lipat ada juga mengenai pengembangan sarang burung wallet disini kita mempunyai model yang untuk sarang burung wallet itu di Lombok Tengah di NTB ya dimana kita kemarin itu satu petenak petenak sarang burung wallet itu mengajukan turnya itu sebesar 200 juta 500 juta 500 juta itu untuk membuat bangunan sarang burung walletnya ya nah ini mereka dalam waktu nanti sekitar 3 bulan itu bahkan 2 peti 2 tahun itu sudah bisa menyelesaikan kreditnya ya bahkan disini kita lihat ada untuk panennya itu 4 bulan ya dengan sekali panen itu mampu menghasilkan kurang lebih dengan investasi 1,77 M ya mereka bisa menghasilkan 2 sekitar 1,18 miliar per tahun ya dan tentunya hal ini adalah yang memang harus kita apa ya harus kita dorong ya disini di NTB itu akan membangun 99 sarang burung wallet ya dimana di nantinya kita ingin mendorong dari ekspor yang selama ini selalu diminta terus di Cina itu sampai belum terpenuhi mereka menginginkan setiap setiap bulan itu sekitar 200 ton ya untuk pemenuhan ke negara Cina nah hal-hal inilah kami dari Direktur Pembiayaan meminta kepada Badan SDM dalam perhatian serta petani dan penyuluh ini untuk lebih kearah mengenai bagaimana biaya operasionalnya untuk dia akan memproduksi dan bagaimana nantinya produksi itu bisa memenuhi pasar dan bahkan kita menginginkan adanya enggak usah banyak komunitasnya ya kita fokus aja ini tadi cuma saya model-model yang akan kita lakukan tetapi kita fokus sebetulnya berapa komunitas yang memang itu menjadi unggulan dari daerah tersebut ya dari kelompok tersebut nah itulah yang kita pacu agar tadi itu kalau pasar kan utamanya dia komunitas dan kualitas karena kualitas bicara ekspor adalah itu sebetulnya ya kontinitas dan kualitas dan barang yang akan di ekspor itu harus stabil jadi karena ini menyangkut kita dengan kontrak ya Pakai Ibu sekalian untuk dukungan perbankan di Direktat Pemilayaan dengan adanya program Pementerian Pertanian kami mengadakan satu untuk fakta integritas terutama untuk program kita taksintan dan juga kami bersama BRI BNI dan Mandiri sudah membuat satu kesepakatan mengenai dukungan fasilitasi dan jasa perbankan pada program taksi al-sintan dan smart farming ini yang sudah kami lakukan dan saat ini kami juga sedang bersama dengan perbankan mengenai penanggulangan untuk pembelian wabah PMK yang saat ini melanda kita Bapak-Ibu sekalian barangkali itu yang bisa kami informasikan kami sosialisasikan kami berharap dengan adanya pelatihan mengenai GUR untuk agribisnis ini nantinya tadi juga sudah launching ya mengenai pelaporannya ya model pelaporan nah mohon nanti kami juga bersama-sama dengan kami karena kami ada juga mengenai model GUR dengan digitalisasi ya nanti kami juga ada mengenai pelaporan dan digitalisasi GUR itu jadi nanti di channelingkan bersama kami ya bersama-sama barangkali itu terima kasih selamat mengikuti pelatihan semoga bermanfaat bagi kita semua kami mohon maaf kalau ada kata yang salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Indah Megawati MP Ibu mohon izin apakah Ibu masih ada waktu untuk kami misalnya ada tanya satu dua pertanyaan Ibu boleh ya Ibu baik kita sapa dulu yang di online ya oke Bapak Ibu yang di online apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Indah mungkin ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang program KUR ini silakan boleh raise hand yang di online siapa ya yang bisa saya tidak kelihatan di sini admin boleh dibantu siapa yang online yang bisa mau bertanya oke kelihatan banget Bapak ya Pak silakan Pak yang sudah open camp ya Bapak dari Pak Wasilan dari Lampung silakan silakan Pak Wasilan ingin bertanya silakan Bapak ya oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terdengar Bapak terdengar oke terima kasih atas semangunya dari tadi saya menyimpat latihan hari ini saya mengwakili penyuruh dari tanggal selangkung di dalam sosialisasi program untuk Tenggal Bibi ini sebenarnya saya ingin menanyakan tentang masalah peran yang signifikan dari penyuruh untuk program ini di masyarakat karena kami menyuruh bersentuhan langsung dengan masyarakat selama ini selesai kami mendapatkan berkoordinasi dengan pihak perbankan yang melaksanakan kegiatan guru ini bagaimana kita secara penyuruh bisa mendapatkan data dan memfasilitasi masyarakat untuk bisa sukses mengakses sesuatu ini karena selama ini kami minim sekali di bawah tentang masalah informasi bagaimana akses petani untuk program ini itu terima kasih baik Ibu mungkin mau langsung dijawab atau bagaimana Ibu Ibu suaranya tidak terdengar micnya mungkin belum nyala Ibu suara Ibu belum masuk Ibu 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 suaranya belum bisa kami dengar mohon izin micnya mungkin masih di disini saya juga di mute oke Ibu suaranya sudah masuk sudah oke pertanyaannya bagaimana Ibu peran penyuluh pada program agresi bagaimana supaya penyuluh ini bisa mendorong para petani untuk bisa mengakses program kur agribusiness ini baik silahkan Ibu ibu masih bersama kami Bu Indah karena freeze ya ibu ya masih ya sudah ibu silahkan mau diulangi ibu karena tadi sempat ngefreeze ibu bisa terdengar ya sudah terdengar ibu terdengar jelas halo ya ibu sudah terdengar iya baik makasih dari iya dari Lampung ya iya ibu makasih bapak penyuluh jadi salah satunya ya ini bapak harus itu pelatihan kan supaya paham dulu mengenai kur ini ya supaya nanti nah bagaimana nanti setelah pelatihan ini jangan digiumin sendiri harus disosialisasikan kepada petani kelompok taninya dan sebagainya ya sebetulnya kami dengan Badan SDM selama ini lewat AWM kita itu saya sering memberikan materi-materi sosialisasi mengenai kur kita ini sudah 2 tahun ini kita dengan Badan SDM ya bersama-sama mesosialisasikan bagaimana mengakses ya terdengar tidak Pak tidak terdengar tidak kalau terdengar ibu ibu terdengar ya terdengar ibu terdengar ibu terdengar ibu kayaknya tidak terdengar ya tadi sempat putus-putus ibu tapi terdengar sekarang baik ibu apakah masih bersama dengan kami ibu imda masih bisa terdengar gak iya masih ibu masih terdengar iya 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 sebetulnya kita sudah banyak sosialisasi juga ya lewat AWR dan sebagainya bahkan kita dari dua tahun ini kita keliling ke 34 provinsi untuk mengadakan kegiatan dalam sosialisasi kur kita ini nah tentunya salah satu untuk sosialisasi ya Pak untuk petani tadi Bapak dapat ikut pelatihan ini kami mohon untuk Bapak juga jangan nanti ilmunya di ini sendiri tapi juga disosialisasikan ke kelompok-kelompok petani kepada petani ya bahwa ini loh kementerian pertanian saat ini ada akses dengan dengan bunga yang cukup rendah nah ini semuanya supaya petani kita tidak kena izin Pak ya kalau nanti di hulunya operasional kita sudah murah dan kita bisa mendapatkan apa saprotan dan sebagainya yang mudah ya tentunya kita inginkan nantinya harga dari produksi kita juga tidak terlalu mahal sehingga kita dapat bersaing saya yang biasa kita dibilang bahwa kita itu paling mahal dan sebagainya itu permasalahannya adalah di depan di hulu kita di operasional mudidaya kita terlalu mahal salah satunya adalah permodalan putus-putus ibu suara ibu putus-putus mohon izin ibu suara ibu putus-putus di kami mohon izin ibu suara ibu terputus-putus dan kita dengan adanya kur of dan dengan adanya kur of sektor ibu suara ibu terputus di kami dengan dengar halus masih bisa oke ibu suara ibu sempat terputus-putus di kami halo ibu apa itu itu saja ya mbak oke ibu apakah masih bisa mendengar suara kami ibu suara ibu tidak terdengar ya halo ibu ibu indah apakah ibu masih bersama dengan kami mohon izin bisa sudah bisa iya sekarang terdengar ibu tadi sempat terputus-putus ibu ya mohon agak di repeat sedikit ibu agak di repeat sedikit iya tentunya untuk supaya bisa tersosialisasi kita juga bekerja sama dengan bapak ada dimana ininya apa namanya menabungnya itu lebih mudah lagi bapak nanti ada dimana menabungnya di perbankan mana ya nanti bisa bersama kami ya nanti bisa nanti nomor HP saya bisa disalah ya apa namanya perbankannya nanti akan turun ya akan turun bersama bapak iya suara ibu terputus kembali mohon ijin ibu mesosialisasikan program ini itu ya secara manual lah ya kalau yang tidak secara manual kami setiap setiap hari juma mohon ijin ibu suara ibu terputus terputus-putus di kami tidak terdengar dengan jelas ya masa ya ya barangkali barangkali yang bisa nanya harus itu ini kasi mohon izin Ibu suara Ibu terputus mohon izin Ibu suara Ibu terputus jadi halo Ibu apakah bisa mendengar suara saya sebentar Mbak sebentar Bu saya pakai HP aja kalau gitu sebentar iya iya bisa gak kau yang ini bisa gak kau yang ini bisa gak kau yang ini iya Ibu yang ini bisa masuk iya bisa Ibu bisa masuk terdengar suara Ibu yang ini bisa ya iya Ibu bisa Bu kita pakai HP aja saya pakai HP aja jadi untuk masalah sepertinya ruangannya kendala sinyal nih kita selama ini sudah banyak ya bekerja gak kedengeran lagi ya iya Bu sempat terputus-putus Ibu suara Ibu ya suara Ibu putus-putus di kami sampai sekarang sekarang masih keputus-putus nah sudah sudah Ibu iya nah sudah 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 terdengar jadi gini Pak nanti kalau mau mengakses lagi apa namanya Bapak bisa apa melihat ke YouTube ya diinfokan ke petaninya dan sebagainya sedangkan kalau informasi kur ini kita juga kerjasama dengan BPP kita juga kerjasama dengan Dinas Pertanian Dinas Pertanian itu ada di PSP ya bidang PSP nanti masuknya kepembiayaan nah disana juga kita sudah ada leaflet ada pedum kita dan sebagainya nah kalau ingin mengakses lebih mendalam lagi Bapak datangi perbankannya datangi pimpiran cabangnya Bapak kumpulkan dulu CPCL Bapak ya calon-calon yang akan mengajukan kur KK KTP ya nah nanti Bapak bisa juga telpon ke kami nanti kami bantu dalam akses akses untuk mendapatkan kurninya pada kali itu itu yang bisa saya info kan gitu ya Pak ya terima kasih sebelumnya Bu baik terima kasih Ibu Indah Pak wasilan apakah sudah jelas jadi Bapak bisa nanti sosialisasi ya Pak ke pokotannya Bapak dan kalau Bapak ingin lebih jelas datang langsung ke banknya atau Bapak bisa datang ke Dinas Pertanian atau BPP ya dan Bapak sebelum itu Bapak harus mengumpulkan data CPCL Bapak terlebih dahulu ya Pak nanti akan kami bantu dan nanti sepertinya Ibu Indah bisa share nomor HP ya Ibu supaya bila ada pertanyaan terkait program KUR ini Bapak Ibu penyuluh dan petani bisa lebih jelas meminta informasi kepada Ibu ya baik Bapak dan Ibu Ibu Indah apakah masih bergabung bersama kami ya Ibu apakah masih ada waktu Ibu bila masih ada pertanyaan ya satu lagi boleh boleh satu lagi ya Ibu HP saya 08 08 111 satunya tiga kali 111 triple satu ya Ibu ya 6161 5150 5150 ya saya ulangi ya Ibu 08 triple satu 615150 betul Ibu iya terima kasih Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bila ingin informasi lebih jelas Bapak Ibu bisa meminta informasi lebih lanjut kepada Ibu Indah Ibu Direktur Pembiayaan terkait program KUR ini baik satu lagi pertanyaan sekarang dari yang offline yang ada di kelas ini ya yang ada di ruangan ini baik siapa Bapak Ibu mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan boleh satu lagi ini karena Ibu Indah waktunya terbatas silahkan ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu cukup cek apakah yang di online masih ada pertanyaan ada lagi yang di online sudah tidak ada pertanyaan lagi online sudah cukup masih ada yang ingin bertanya yang online oke terima kasih kalau tidak ada yang bertanya oh ada ya mana-mana tidak terlihat oh iya ini nih satu lagi Ibu ada satu lagi pertanyaan ya baik Bapak oke silahkan Bapak dari mana ini Bapak sebutkan namanya maun izin Bapak berjaket biru ya terima kasih Ibu ini nama saya Siprianus Esuad saya penyuluh di Kabupaten Timur Tengah Utara saya berada di perbatasan Indonesia Timur Leste oke jauh ya Pak oke baik silahkan Bapak pertanyaannya ini begini Bu sebelumnya saya mohon maaf jika nanti pertanyaan saya ini menyinggungkan kita semua pertanyaan saya sederhana Bu kemarin ada petani-petani yang ajakkan kredit kur tapi disitu ada dua istilah namanya kur ini subsidi dengan kur mandiri nah yang sekarang saya mau tanyakan ini apa bedanya kur subsidi dan kur mandiri dan bagaimana caranya untuk kita bisa memperoleh yang namanya kur subsidi ini istilah baru saya juga baru tahu sehingga saya juga kaget kebetulan hari ada pelatihan biarkan kita sampaikan keluhan ini sehingga kalau bisa ada pencerahan untuk kami di batas terima kasih begitu sehingga informasi dan salam hormat dari perbatasan terima kasih ya dari perbatasan Timur Leste jauh terima kasih Pak sudah mengikuti pelatihan ini baik Ibu Indah mohon untuk selangsung saja untuk dijawab Ibu silakan ya kursus subsidi itu apa Bu dan bagaimana mengaksesnya silakan Ibu apakah tadi terdengar Ibu pertanyaan dari perbatasan Timur Leste tadi ibu micnya mungkin belum nyala belum terdengar suara Ibu sudah Bu oke dengar sekarang terdengar suara Ibu terima kasih aduh jauh juga ya dari perbatasan Timur Leste terima kasih Pak salam ya salam sehat semoga di sana juga ternaknya sehat ya enggak terkena dampak PMK dan sebagainya mengenai ada suara putus-putus iya mohon izin suara Ibu terputus-putus di kami tidak terdengar ibu suara ibu karena terputus-putus ibu 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 indah apakah masih terhubung dengan kami apakah ibu indah masih terhubung dengan kami apakah masih terdengar ibu mohon terdengar ibu sekarang terdengar mohon bisa diulangi kembali karena ibu tadi suaranya terputus ya mohon maaf Ibu masalahnya masalah signal ini iya memang kalau sudah sore begini signalnya naik turun ya baik maklumlah apa tadi saya bicara mengenai kur subsidi ya kur subsidi jadi kur ini kredit jadi yang disubsidi adalah bunganya ya kalau pemainnya kita pinjam itu kalau pemainnya tanpa kur komersil itu pemainnya bunganya itu tetapi dengan kur ini kita bunganya hanya 6% ya itu yang disubsidi jadi yang lebihnya itu disubsidi oleh pemerintah ya ini uang adalah uang pemerintah untuk permodalan jadi hanya 6% bahkan sekarang disubsidi lagi menjadi 3% ya yang 3% nya lagi nanti pas mengembali sebetulnya tetap 6% tapi 3% apa namanya subsidi disini adalah subsidi bunga ya bukan tidak dikembalikan jadi ini adalah modal pembiayaan yang dikembalikan dengan secara dicicil ya sehingga kami supaya perbankan ini trust percaya ya kan kita tahu bahwa komoditi pertanian itu mudah sekali pemainnya gagal panen dan sebagainya nah kur yang saat ini kita dampingin juga dengan asuransi ya nah dan juga supaya perbankan ini percaya juga untuk menyalurkan apa dananya itu dengan ada kita dengan kerjasama dengan off-taker nah off-taker ini agar kita mencicilnya itu lebih mudah itu saja tidak ada kredit macetnya jadi selama ini kurang pembainnya kita pembainnya pinjam ya 10 juta kita pinjam 10 juta nanam jagung pembain gitu ya nah harusnya kalau tidak disubsidi itu pembainnya apa dengan 10 juta kita harus mengembalikan pembainnya bunganya kalau tidak dengan subsidi pembainnya bunganya itu menjadi 600 ribu pembainnya gitu ya nah dengan adanya subsidi bunga bunganya yang disubsidi ya pak harusnya kita mengembalikan 600 ribu itu hanya mengembalikan 100 ribu bunganya saja pokoknya pokoknya 10 juta tadi itu dikembalikan dengan cara dicicil dengan tidak memberatkan petani yaitu dengan apa setelah panen baru itu pokoknya dikembalikan ke perbankan nah itulah jadi disini subsidi ada subsidi bunganya ya bukan subsidi modal yang gak dikembalikan nah ini makanya kita harus hati-hati sehingga ini ada pelatihan sehingga kita pahamkan ya bahwa kita harus mengembalikan cicilan ini ya pokoknya dan bunganya bunganya disubsidi ya jadi kalau pembainnya harusnya 600 ribu bunganya ini menjadi hanya 100 ribu kalau itu lah dan tentunya kalau dengan adanya kur secara off-taker secara klasterisasi itu tadi yang tadinya sebelum mendapatkan kur dia produksinya hanya 5 ton 5 ton pembainya pembainya 3 ton dia dibeli pembainya jagungnya itu 5 ribu per kilo dia mendapatkan 15 juta ya pembainya ini dalam 1 hektare kalau ini tanpa kur nah setelah kur kemarin yang di NTT itu bisa produksinya itu tadi karena dia pupuknya benihnya itu kan bisa diawal karena dia bisa membeli ya petani itu bisa memilih dan membeli pupuknya seperti apa dan bantuan pemerintah yang selama ini kita apa Pak Menteri selalu subsidi alat mesin pertanian subsidi pupuk dan sebagainya menunggu-nunggu kalau dengan kur ini kita mengharapkan tidak menunggu ya jadi tepat waktu kita menanamnya dan sebagainya bahkan kita bisa beli alat-alat mesin pertanian dan sebagainya recording in progress cicil dan bunganya rendah jadi subsidi ini adalah subsidi bunga subsidi bunga nah itu Ibu yang bisa kami infokan kepada Bapak yang ada di perbatasan permoleste ya tetap semangat ya Pak ya untuk bisa sosialisasikan kur kita ini kur secara off-taker dan klasterisasi oke baik terima kasih Ibu Indah Mega halo halo ibu masih terdengar suara kami ibu ya masih terdengar suara kami terima kasih terima kasih ibu oh ya baik terima kasih ibu sepertinya waktu kita sudah harus berakhir dalam perbincangan ini terima kasih waktunya untuk ibu yang sudah menjelaskan tentang program kur agribisnis ini dan apabila bapak ibu ingin bertanya lebih lanjut bisa datang ke direktorat pembayaran dirjen PSP bertemu dengan ibu Indah atau bapak ibu bisa datang ke dinas juga ya ke dinas pertanian untuk memperoleh informasi lebih lanjut oke baik ibu terima kasih atas waktunya dan karena kita harus berakhir sebelum kita menutup materi ini mohon izin untuk memberikan kesimpulan untuk meningkatkan produksi pertanian dan peternakan pemerintah semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas jumlah kur yang bisa diakses oleh petani Indonesia tentu saja untuk menyukseskan program ini maka akan benar-benar dikawal dengan baik oleh semua pihak yang terkait selain itu untuk memastikan bahwa kur ini bisa bermanfaat secara optimal maka diperlukan penghitungan biaya operasional dari hulu sampai ke hilir sehingga bisa diperhitungkan keuntungannya nah untuk itu diperlukan pelatihan-pelatihan yang dapat diakses dengan mudah oleh para petani kita berbanyak juga promosi atau publikasi terkait dengan kur sehingga petani kita juga nantinya tidak terjebak dengan sistem renternir atau ijon beberapa model agribisnis juga bisa dilihat dan diakses informasinya di dinas-dinas terkait dengan adanya kur ini diharapkan dengan dapat tercapai peningkatan produksi dan terjadi modernisasi di bidang pertanian sehingga bisa tercapai dan terpenuhi kebutuhan pangan nasional semoga dengan adanya program ini petani kita bisa lebih sejahtera ya maju terus pertanian Indonesia baik terima kasih Bapak dan Ibu sebelum kita akhiri izinkan saya untuk membacakan pantun dari Taman Suara Terkukur terdengar sangat indah ada pinjaman program kur semoga membawa berkah baik terima kasih Bapak Ibu saya Binda Karisma undur diri dan kami haturkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Indah Megawati MP dan Bapak Ibu yang telah berpartisipasi di materi kali ini terima kasih akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi berita